Rasnya emas jilid 15. Tetapi di saat itulah terdengarlah suara orang telah tertawa dingin. Hem, badut yang lucu sekali suara menggema nyaring sekali. Dan terlihat sesosok bayangan telah melompat keluar dengan gerakan yang ringan sekali dari atas cabang pohon yang tidak jauh dari tempat itu. Kiebo dan kelima Tojin itu telah menoleh. Dan Kiebo jadi terkejut. Karena dia melihatnya betapa yang keluar itu adalah seorang pemuda. Yang mengejutkannya adalah pakaian dan muka pemuda itu memang mirip dengan dia. Dan kalau memang Kiebo tidak sedang berada bersama dengan Tojin itu, tentu ia akan menyangka dirinya tengah bertemu dengan bayangan dirinya sendiri. Kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo jadi memandang bengong. Dia telah mengawasi orang itu dengan tatapan bengong dan tidak mengerti. Sedangkan pemuda yang baru muncul telah tertawa. Dan suara tertawanya itu sangat dingin sekali serta mengandung ejekan. Hem, tadi aku telah menyaksikan pertunjukan yang lucu sekali. Dan setelah berkata begitu, pemuda tersebut mengeluarkan suara tertawa lagi. Sikapnya mengejek sekali. Sedangkan kelima Tojin itu segera mengenalinya, bahwa pemuda inilah yang sesungguhnya mereka cari. Bwe Hoa Syu Chai kata mereka berbareng. Hem, rupanya kalian masih mengenali diriku, heh kata pemuda itu dengan suara yang tawar. Dan juga, aku pun ingin merasakan tangan muel kata Kiebo yang sudah mendongkol sejak tadi, dengan cepat Kiebo telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring. Membarengi mana dia telah mengerahkan kedua tangannya, dia telah melancarkan serangan. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo merupakan gerakan yang sangat kuat sekali. Dengan sendirinya telah membuat pemuda itu terkejut juga. Tadinya dia tidak memandang sebelah metu kepada Kiebo, walaupun tidak menyadari bahwa Kiebo sangat tangguh. Tetapi waktu tenaga serangan Kiebo telah menyambar datang, dia merasakan kuatnya tekanan, tenaga serangan tersebut barulah dia terkejut. Dan saking kagetnya dia telah mengeluarkan suara seruan kaget. Dan cepat dia telah mengelakan diri dari serangan angin pukulan Kiebo. Dengan gerakan yang gesit, dia berhasil mengelakan serangan Klebo. Tetapi Kiebo tidak berhenti sampai di situ saja, karena dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tau tangan kanannya telah berkelebat. Dia telah melancarkan pukulan dengan mempergunakan telapak tangannya. Dan Kiebo memergunakan serangan dari jarak jauh mengendalikan kekuatan tenaga lewekangnya. Pemuda yang bergelar BW Hoa Syu Chai jadi terkejut lagi, dia mengeluarkan suara siulan panjang. Tetapi kali ini dia tidak berusaha mengelakan diri, melainkan dia telah mengangkat tangan kanannya. Dia menangkisnya. Buk! Benturan itu terjadi kuat sekali. Keadaan di sekitar tempat itu tergetar. Dan tampak tubuh pemuda yang bergelar BW Hoa Syu Chai Kim. Longkun itu terhuyung, begitu juga Kiebo. Tubuh Kiebo tergetar, kemudian terhuyung seperti akan terjengkang. Untung Kiebo bergerak cepat. Dia telah mengeluarkan kekuatan tenaga dalamnya. Dan tenaga dalamnya itu disalurkan pada kedua telapak kakinya. Maka Kiebo berhasil berdiri tetap lagi, hal ini membuat dia tidak sampai terjungkal. Tetapi rupanya pemuda Kim Longkun telah jadi murka dan mendongkol. Di saat itu dengan mengeluarkan suara tertawa yang sangat mengerikan sekali telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras. Tau kedua tangannya telah bergerak. Dia telah melancarkan serangan dengan kuat sekali, karena dia ternyata memang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi sekali. Kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo merasakan samberan angin serangan. Dan angin serangan itu kuat bukan, dan Kiebo menyadarinya bahwa serangan lawannya hebat sekali. Dengan mengeluarkan suara seruan, Kiebo tidak mau menyingkir, tetapi telah menangkisnya. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo merupakan kekerasan di lawan keras. Buk! Kembali dua kekuatan yang dasyat telah saling bentur, dan mereka saling terhuyung lagi. Di saat itulah Kiebo telah menjejakan kakinya di tanah. Dengan mengeluarkan suara seruan panjang, tubuhnya mencelat tinggi ke tengah udara. Di saat itulah Kiebo telah melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Tentu saja serangan Kiebo ini merupakan serangan yang terbahaya. Kim Long Kun jadi mengeluarkan seruan. Tampaknya dia kaget sekali. Tetapi dia juga tangguh, maka dari itu dia tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia menangkisnya. Namun begitu Kim Long Kun menangkis, hatinya jadi mencelos sendirinya. Karena tenaganya seperti amblas. Kekuatan tenaga serangan Kiebo seperti kapas. Maka begitu kekuatan Kim Long Kun membentur kekuatan Kiebo jadi amblas lenyap. Inilah yang telah melengejutkannya. Cepat Kim Long Kun merubah kera bertempurnya. Dia menarik pulang kedua tangannya, dan telah melompat mundur. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat cepat dan gesit. Dan terlihat jelas sekali, betapa Kim Long Kun juga mengempos semangatnya, dia berhasil menjauhkan diri dari Kiebo. Tetapi Kiebo penasaran, dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring dia telah melancarkan serangan lagi. Tentu saja gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan selain cepat juga dasyat, angin serangannya telah berseliwan cepat dan ketat sekali. Kim Long Kun jadi terkejut lagi, dan cepat mengempos semangatnya melakukan penangkisan, tetapi sedikitpun dia tidak menyangka bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Kiebo merupakan kepandayan yang benar luar biasa sekali. Di saat itulah, tenaga mereka saling bentur di tengah udara. Duh! Tanpa ampun lagi, maka terlihatlah tubuh Kim Long Kun BWL-Syu Chai Tia terpental keras. Dia ambruk di tanah, juga terdengar suara jeritan kagetnya, dengan cepat dia melompat berdiri. Rupanya walaupun serangan Kiebo hebat sekali, dan mengejutkannya tapi dia tidak sampai terluka. Dengan penuh kemarahan yang meluap, Kim Long Kun telah melompat, melancarkan serangan, tampaknya dia penasaran sekali, serangannya hebat bukan main. Tentu Kiebo tidak memandang rendah serangan lawannya, Kiebo yakin lawannya memiliki kepandayan yang tinggi, dengan cepat sekali Kiebo mengempos semangat menja. Dia telah menyalurkan tenaga pada kedua telapak tangannya, dan menangkisnya. Dan karena keduanya renemang memiliki tenaga dan kepandayan yang sama tingginya, telah membuat mereka jadi saling mengadu kekuatan. Keduanya tetap berdiri di tempat masing, tangan mereka saling melekat. Hanya tangan dalam mereka yang tersalur dan berusaha untuk saling tekan. Kalau memang salah seorang di antara mereka ada yang lebih lemah tenaga dalamnya, tentu akan binasa. Bertempur mempergunakan tenaga dalam seperti ini, jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pertempuran mempergunakan sejata tajam. Kiebo jadi mengempos semangatnya, dia merasakan bahwa kekuatan dari Ka Im Long Kun selalu merangsaknya. Maka dari itu, sedikitpun Kiebo tidak boleh untuk berlaku ayal. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tetap saja Kiebo tidak berhasil untuk dapat menindih kekuatan Kim Long Kun. Sedangkan Kim Long Kun sendiri jadi terkejut karena biarpun dia telah berusaha beberapa kalinya ngerahkan kekuatan tenaga dalamnya, namun selalu gagal. Hal ini telah membuat Kim Long Kun tambah penasaran saja, dia melancarkan serangan yang kuat lagi. Berulang kali Kim Long Kun telah menambah kekuatan tenaga dalamnya itu, tetapi selalu pula gagal. Tidak pernah dia berhasil mendesak Kiebo. Sedangkan Kiebo sendiri juga bukannya tinggal diam saja, karena dia juga berulang kali telah berusaha menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya. Tetapi usahanya selalu gagal. Dengan adanya kejadian seperti ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kepandayan mereka memang hampir berimbang, mereka juga jadi cepat mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada mereka. Tubuh mereka juga telah berdiam diri di temasing tanpa bergerak. Dan terlihat, betapa gerakan dari Kiebo agak kuat dari tekanan tenaga dalam Kim Long Kun. Terlihat jelas, betapa gerakan dari Kiebo telah dapat menindih sedikit gerakan Kim Long Kun. Diang Natara mendesisnya supara nafas dari Kim Long Kun, tampak betapa Kiebo mulai dapat mendorong perlahan Kieb Long Kun. Sepasang kaki Kim Long Kun telah tergeser sedikit demi sedikit dari tempatnya semula. Tetapi Kiebo juga sampai sebegitu lama masih belum dapat untuk merubuhkan lawannya, dengan sendirinya telah membuat Kiebo penasaran dan mendongkol. Begitu juga hainya dengan Kim Long Kun, dia pun jadi sangat penasaran. Sedangkan kelima Tojin lainnya dan si Tojin yang telah terluka parah itu, berdiri diam saja, menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan hati yang berdebar keras. Dan juga terlihat jelas sekali, betapa tenaga dalam dari kedua orang pemuda itu seimbang dan berada di sebelah atas mereka. Dan keenam Tojin itu menyadarinya, jika mereka harus melawan salah seorang di antara kedua pemuda itu, jelas mereka bukan tandingannya. Teringat pertempuran mereka tadi dengan Kiebo, mereka jadi bergidik. Karena mereka telah melihatnya bahwa kepandayan Kiebo bukan merupakan kepandayan yang sembarangan. Apalagi sekarang ini Kiebo telah mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya, dengan sendirinya telah membuat ke-6 Tojin itu jadi merasa kedar. Dan mereka menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang tergoncang. Setidaknya mereka menguatirkan sekali keselamatan Kiebo. Sebab kalau Kiebo bisa dibinasakan atau dicelakai Kim Long Kun, ke-6 Tojin ini terancam bahaya juga. Inilah yang telah membuat Kiebo diharapkan oleh ke-6 Tojin itu sebagai pemenangnya. Tampak Kiebo saat itu telah menyedot hawa udara dalam kemudian dikumpulkan pada pusarnya. Dan dari tantiannya itu, dia telah menyalurkan pada kedua tangannya. Ke-68 jalan darah di kedua lengah telah dibukanya. Dengan kera begitu, tenaga murninya yang sakti telah dapat berkumpul semua di situ. Lalu dengan disertai oleh suara bentakannya yang nyaring, Kiebo telah mau desak. Dia mendorong, tenaga dorongnya bukan main kuatnya. Tampak gelombang tenaga dorongan Kiebo mengejutkan pemuda yang bergelar BWOA Syucai. Dia sampai mengeluarkan suara seruan kaget saking terperanjatnya. Dan tampak tubuhnya telah terpental. Kemudian terbanting di tanah. Waktu dia bangkit berdiri dengan cepat, dia telah memuntahkan darah. Rupanya gempuran Kiebo yang diterimanya telah membuat dia terluka di dalam. Kenyataan seperti ini tentu saja membuat ke-6 Tojin ITN jadi kirang bukan main. Dengan mengeluarkan suara seruan nyaring, mereka memuji kehebatan Kiebo. Tentu saja Kim Long Kun jadi murka bukan main. Mukanya tampak berubah merah padam dan sangat menakutkan sekali. Napasnya juga memburu keras, dengan keringat tampak mengucur dari keningnya, dia telah melangkah demi selangkah. Tampak sikapnya itu sangat mengancam sekali. Dan yang sangat menyeramkan adalah sorot matanya. Dari matanya itu memancarkan sinarnya yang mengandung hawa membunuh. Terlihat jelas juga, betapa tenaga dalam yang tengah dikerahkan itu telah membuat tubuhnya mengjigil. Pemandangan itu membuat hati Kiebo bergidik juga, namun dengan cepat Kiebo dapat memulihkan kembali ketenangan hatinya. Dia mendesis dan kemudian bersiap untuk menghadapi serangan lawannya. Kiebo juga menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya, dia bermaksud akan menangkis dan menghadapi serangan lawannya itu dengan kekerasan. Hal ini disebabkan Kiebo memang telah memakluminya bahwa lawannya itu telah terluka parah. Dengan sendiri nfa, jika memang dia menghadapinya dengan kekerasan juga, berarti tenaga menyerang dari lawannya telah berkurang banyak. Dan kesempatan untuk merubuhkan Kim Long Kun memang sangat besar. Saat itu, rupanya Kim Long Kun juga menyadari bahwa kondisi tubuhnya cukup lemah. Dan dia memang telah terluka di dalam. Maka dari itu, dia tidak berani sembarangan melancarkan serangannya. Walaupun dia sangat bernafsu dan murka sekali, tetapi dia tidak berani sembarangan melancarkan serangannya itu. Dan tenaga dalam yang tengah disalurkan pada kedua lengannya itu telah diperhitungkan benar. Dengan cepat sekali dia telah berhasil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dan merasakan saatnya tiba, dengan mengeluarkan suara raungan, tubuh Kim Long Kun telah mencelat. Dia melayang di tengah udara. Kedua tangannya itu juga telah digerakannya. Gerakannya itu merupakan pukulan maut. Karena cepat dan kuat sekali. Angin serangan yang mendesir juga dasyat sekali. Di dalam jarak pisah empat tombak saja Kiai Bo sudah merasakan rangsekan angin serangan itu. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat Kiai Bo terkejut juga. Dia menyadari serangan ini tentunya serangan yang sangat mematikan. Dengan cepat Kiai Bo mementang matanya, dia mengawasi dengan seksama serangan itu. Di saat itulah, dengan cepat sekali dia telah menyambuti serangan Kim Long Kun waktu serangan itu tiba. Buk. Keras sekali tenaga benturan itu, karena dua kekuatan yang dasyat telah saling bentur di tengah udara. Tentu saja hasil benturan itu telah menggetarkan keadaan sekitar tempat itu. Tampak tubuh Kiai Bo tergoncang keras sekali, tetapi dia tidak sampai terguling. Tetapi akibat dari benturan kedua tenaga yang dasyat itu adalah akibat yang buruk buat Kim Long Kun. Karena tubuh Kim Long Kun tampak telah tergoncang keras, kemudian dia telah terhuyung lalu terjungkel rubuh di atas tanah dengan keras sekali. Serangan yang diterima oleh Kiai Bo merupakan serangan yang dasyat. Namun disebabkan Kiai Bo menangkisnya dengan kekuatan yang dasyat lagi, dengan sendirinya Kim Long Kun telah menerima tenaga membalik yang jauh lebih hebat dari tenaga serangannya, dan membuat tubuh Kim Long Kun melayang di tengah udara. Kemudian amruk bergulingan di atas tanah, dengan memuntahkan darah segar. Kembali Kim Long Kun telah terluka di dalam akibat gempuran yang diterimanya. Dan lukanya yang kali ini malah jauh lebih parah dari lukanya yang pertama tadi. Hal ini disebabkan tenaga gempurannya sendiri yang memang hebat. Maka dari itu, waktu tenaga itu telah membalik lagi, maka tenaga gempuran itu memakan dirinya sendiri. Kim Long Kun jadi mengeluh, tubuh dan mukanya mengeluarkan keringat juga tubuhnya gemetaran keras, terlihat betapa dia sangat menderita sekali. Melihat lawannya terluka begitu macam, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, Kiebo telah melompat menerjang maju. Sedikit pun juga dia tidak mau memberikan kesempatan kepada iawannya untuk mengatur jalan pernafasannya. Kiebo melancarkan serangan dan angin serangannya mendesir menyambar ke arah Kim Long Kun, angin yang kuat seperti itu memang bisa membinasakan lawan. Sedangkan keadaan To Jin dari Hoa San Pei itu tetap mengawasi dengan sorot metu yang metu, terpentang lebar dan tajam dengan mulut terngana, mereka merasa tenang dan girang sendirinya melihat Kim Long Kun akan segera dirubuhkan oleh Kiebo. Kiebo mencelat sambil mengeluarkan juga suara bentakan yang sangat keras. Dia melayang di tengah udara dengan gerakan yang cepat sekali. Sepasang tangannya dipergunakan untuk serangan yang menyambar ke arah Kim Long Kun dengan samberan yang sangat dapsyat sekali. Berak angin serangan itu telah ditahan oleh Kim Long Kun, karena dia memang sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengelakannya. Sehingga terjadi benturan yang sangat keras sekali. Benturan itu memang merupakan benturan yang sangat kuat dan dasyat. Sama hebatnya dua batu besar saling bentur di tengah udara. Dan celakanya buat Kim Long Kun, karena justru dia tengah terluka cukup berat. Dengan sendirinya tenaga tangkisan yang dilakukannya itu tidak sekuat semula. Kontan tubuhnya melayang, setelah enam terlambung dia ambruk di atas tanah, terbanting keras sekali. Hanya terdengar suara, nge-ek dari mulutnya. Kemudian tidak terdengar apa-apa lagi, tubuhnya diam tidak berkutik pula, rupanya dia telah berhenti menjadi manusia, alias mati. Sedangkan Kiai Bow tetap berdiri tegak dengan napas memburu. Ke enam tojin itu girang bukan main, tetapi mereka tidak berani mengganggu Kiai Bow dulu dengan berbagai pertanyaan. Mereka menyadarinya Kiai Bow tengah mengatur jalan pernapasannya yang agak tergoncang. Setelah mengatur jalan pernapasannya yang pulih kembali, Kiai Bow telah menyeka keringatnya. Dia melirik ke arah mayat Kim Long Kun Bwe Hoa Syu Chai yang menggeletak tidak bernyawa. Ke enam tojin Hoa San Pai itu telah menghampirinya, mereka telah menjura menyatakan terima kasihnya. Kiai Bow juga cepat membalas penghormatan dari tojin itu. Sedangkan salah seorang tojin itu telah berkata dengan suara yang mengandung rasa terima kasihnya. Kalau tidak ada kongcu, entah bagaimana nasib kami di tangan pemuda jahat itu katanya. Cepat Kiai Bow mengeluarkan kata untuk merendahkan diri. Saat itu setelah bercakap sesaat lagi, akhirnya Kiai Bow berpisah dengan tojin dari Hoa San Pai itu. Sedangkan tojin telah mengangkat mayat ketiga kawan mereka. Dan mayat dari Kim Long Kun dibiarkan tetap menggeletak belaka, terkena seliran angin pegunungan Hoa San ini. Sambil Mi lakukan perjalanannya lagi, Kiai Bow menikmati pula pemandangan Hoa San. Saat itu, dia telah merasa letih bukan main. Maka di hampirinya sebatang pohon, dia duduk menyender di situ untuk mengasoh. Setelah rasa letihnya lenyap, barulah Kiai Bow melanjutkan perjalanannya lagi. Dia telah meninggalkan pegunungan Hoa San untuk singgah di kota Pai Cukuan. Terima kasih telah menonton!